Nah, selanjutnya kita akan cerita tentang What is Data Visualization? Apa sih itu data visualisasi? Kita akan tahu. Coba bandingkan luas daerah Kedua lingkaran ini kira-kira yang kecil berapa kalinya, Pak? Berapa ya? Mungkin lima? Lima. Atau mungkin enam? Enam, kita lihat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Wah, aku salah lah ini. Dengan sisa-sisa yang di atas tadi, kalau misalkan masuk ke dalam, itu mengisi yang penuh ya. Terus, kalau misalkan kita lihat lagi, bandingkan panjang dua-dua lingkaran ini kira-kira yang kecil berapa kalinya. Oke, ini jawabannya sama kayaknya tadi kali ya. Tujuh. Tujuh. Empat, lima, lima. Wah, aku salah lagi dong. Nah, ini merupakan video-video. Ya, apa sih yang bisa kita lihat dari sini? Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ini merupakan hebatnya dari visualisasi data. Tanpa menghitung, kita bisa memperkirakannya. Jadi, para pekerja tadi dari visualisasi data, tamparnya memberinya seperti apa, kita dapat dengan cepat mendapatkan site atau kesimpulan dari data ini tanpa berapa. Ya. Wow. Ada apa itu? Ini kesukaannya sih, Mama. Ya, ada Diego dan juga ada Manny. Seandainya kalau orang kecepatan itu tahu ada visualisasi data, mungkin dia akan menggunakan ini untuk berdurung. Betul, betul, betul. Betul kan? Ya, ya, ya. Itu ada recordnya tentang kecepatannya sih, Diego, berapa agresifnya, Diego berapa dan beratnya berapa, sebagainya. Tanya dengan kemenangan ini, kita bisa cepat mengaduk keputusan, kira-kira mana yang ada kita buru pertama. Ya, jelas yang Manny. Yang Manny, karena dia kan agresifnya enggak banyak kan. Kemudian dia kecepatan enggak lambat. Lebih lambat daripada dihidup. Dan yang satu jahitnya lebih banyak. Nah, ini beberapa sumber mengenai data visualisasi. Yang pertama dari usinya adalah mengkomunikasikan sesuatu yang bukan visual dengan visual. Mengkomunikasikan sesuatu yang bukan visual ke dalam visual. Nah, bukan visualnya apa, data. Oke. Terus divisualkan. Visualkan, ya. Dan datanya harus readable atau dapat dibaca dan juga dapat dikenali. Oke. Lalu, sebagainya, subfield atau cakupan wilayah data visualisasi itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah scientific, berarti data, scientific information berarti memuat data-data tentang science atau pertama in one, yang kedua adalah memuat data tentang informasi. Oke. Dan yang ketiga, itu dia menggabungkan bentuk data atau menggabungkan barisan-barisan data menjadi sebuah informasi. Oke, berarti itu adalah gambaran keseluruhan apa itu visualisasi data. Iya, betul. Visualisasi data itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa macam, Mbak Ayu. Salah satunya itu ada scientific visualisasi. Nah, kalau scientific visualisasi ini, dia itu berfokus kepada data-data hasil running suatu program atau suatu algoritma. Nah, di mana data itu harus merupakan data yang scientific dan terstruktur. berarti berdasarkan hasil penelitian. Betul, iya. Dan komputnya berupa komput-opput dari komputer untuk penghitungan secara numerik, gitu. Iya, betul sekali. Yang berikutnya adalah information visualization, jadi type of data-nya atau jenis datanya. Jadi, abstrak. Abstrak, gitu ya. Kita mau menggali informasi. Jadi, harusnya dari data apa aja kan bisa. Dia bisa mumpul recall, dia bisa kategori, dia bisa lupa text, dan lain sebagainya. Apa yang tersebut sebagai data. Dan memang tujuan awalnya untuk information data, dia selain dengan yang scientific tadi ya, jadi memang dia berupa hasil penelitian, terus nanti ada eksplorasi, dan juga starter datanya juga ada. dan juga diharuskan mempunyai tampilan yang cantik, karena informasi. Salah satu contohnya adalah, nah ini. Data apa ini? Perjalanan atau clustering, jadi beberapa ad-walk di dunia. Kalau uangannya itu mencerminta benua. Benuanya. Iya, betul. Jadi, kalau kita lihat tadi itu ada beberapa benua yang titik-titiknya banyak, berarti itu semakin panjang berjalanan. Oh, oke. Jadi, berarti itu ada beberapa benua di sana. Kalau saya lihat secara kasat mata, ada merah, kuning, biru, hijau. Iya, betul. Berarti sekitar 4 benua ada di sana ya. Dan itu terhubung sekitar 3200 airport. Ini lah yang kita sebut sebagai informations, visualizations. Jadi, selain datanya ada structure-nya juga. Visualnya juga bagus ya. Cantik-cantik gitu ya. Oke, berikutnya ini adalah jenis-jenis penyakit. Kita lihat tuh ya warna kuning. Ini merupakan penyakit sas, mbak. Kalau maaf ya, saya kira itu tadi gambar gunung lho. Iya, kayak gunungnya. Yang OIS, maaf. Yang OIS ini perkembangan dari penyakit sas. Kalau kita lihat, X-nya ini berupa takun, Y-nya berupa kuantitas. Tapi dibagi berdasarkan beberapa wabah. Yang OIS ini sas, dulu sempat nama-nama, dia mau masuk, harus di tahun 2002. Bahwa di sini sih mulai ada tahun 2002, masuk bandara, dia harus dicek suhu tubuh dan lain sebagainya. Karena memang dia menjadi gua apa yang mana besar, kumpul itu. Dan jatuh lama ya, hampir sekitar 4 tahun, sampai dengan 2005. Lalu disambung lagi, dianya-dian, yang dipenuhi dulu burung. Ah, ya. Dulu sempat booming juga. Iya, di Indonesia kan juga sempat gitu. Ada beberapa peternakan yang tiba-tiba ayamnya mani, tiba-tiba, dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata memang perlambangnya, bapak, tarian sih dari tahun 2005 sampai 2008. Sampai-sampai dulu kita, ini Mbak, apa, takut makan ayam. Iya, betul, betul, betul. Kata pilih badannya tadi ya. Nah, ini yang berwarna... Itu tinggi sekali apa itu? Orange ini adalah di Inggris, sampai segini, namanya swine food. Apa itu? Iya, namanya swine. Swine? Swine. Swine food. Jadi, mungkin, jangan-jangan mutasi dari SARS dan juga buruk, bisa jadi. Tidak jadi gitu ya. Nah, yang dia tadi hanya ada di Inggris, dan lumayan banyak ya, ini memang prosesnya, atau jumlahannya. Nah, ada yang lebih tinggi lagi sebenarnya, Mbak, tahun akhir-akhir ini, yaitu Ebola. Yang paling usipan, nah ini Ebola. Itu tinggi sekali ya? Iya, tinggi sekali. Nah, ini di negara-negara akibatnya, kita sering menggunakan itu, jadi karena sanitasi disana jelek, ya kan, kebualan tadi virusnya. Nah, ini sangat tinggi sekali semua, ini cukup informatif sekali ya. Kita bisa udah bisa langsung tau dari warnanya, oh itu penyebaran virus apa. Nah, yang paling wah kan, ini, di belakang ini. Oke. Yang berikutnya ini adalah statistical graphic, sesuai dengan namanya, berarti type of data-nya bisa jadi, hampir seluruhnya adalah, Statistic, namanya data quantitatif, numerical data, nah, tujuannya memang untuk mendapatkan akulasi dari suatu data. Data-data statistiknya juga dia memperhatikan strukturnya. Tapi salah satu penerbanganannya biasanya, kalau data statistik yang disuafkan itu cenderung tidak terlihat kecantikan. Oh, bukan, misalnya tidak terlihat kecantikan ya. Tapi tidak, kebanyakan tidak cantik. Gimana ya? Ya, 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 ya. Jadi, tidak mempentingkan kecantikan, tapi lebih mempentingkan dari insight data. Iya, betul. Nah, dan dia juga biasanya susah untuk dibuat interaktif. Contohnya adalah, sebenarnya seperti ini. Ini sih harga rumah di masing-masing wilayah di Amerika Serikat itu dari tahun ke tahun. Itu memang kalau kita lihat secara overallnya kan mungkin rata-rata naik ya, trendnya naik seperti ini. Kalau kesambilan dari statistical graphic itu kayak gini ya? Iya, kalau dijadikan satu, pasti tumbuk-tumbuk jelekkan. Iya, itu kan nanti kalau kita lihat, oh garisnya ada yang tinggi itu hampir sama. Nah, yang berikutnya adalah visual analytics. Sesuai dengan namanya, dari hasil visual bagi kita analisis. Jendrum datanya adalah data abstrak. Jadi, dia hanya menjawab untuk satu pertanyaan khusus. Itu information dashboard. Nah, ini yang akan begini kita akan bekerjakan nanti di akhir perkuliahan. Perkuliahan ya. Jadi, sesuai dengan namanya. Membuat dashboard. Jendrumnya biasanya datanya abstrak dan dia merupakan temporal atau waktu time service. Nah, salah satu contohnya. Dan data ini atau visual ini atau information dashboard ini dilakukan untuk biasanya kalangan-kalangan manajer. Biasanya sekerja untuk mengambil keputusan secara cepat gitu. Dan meneluruh juga? Iya, meneluruh dari berbagai aspek. Nah, ini salah satu contohnya untuk dashboard dari Power BI. Wow, keren. Dari sini, manajer bisa langsung memutuskan apa kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ini adalah infographic. Nah, sesuai dengan gambarnya ya. Dia hampir sama seperti dashboard. Cuma tampilnya dia lebih cantik. Ada jendrum abstrak. Dan tujuannya dia harus eye-catching. Eye-catching? Iya, eye-catching-cing. Eye-catching gitu. Jadi, langsung bisa mengambil informasi secara cepat. Nah, ini saya ambil salah satu contohnya. Dari 10 visual terbaik menurut TikTok. Wow. Ini ada infografis dari Education Along Work. Wow. Satu dari lima, terus ada 61 miliar, dan 32 miliar itu adalah, kalau kita lihat ini kan ada satu dari lima. Terus, ini education itu kena education semua. Tiga dari school gitu ya. Dua, tiga. Ada dua per tiga ya, dua per tiga, adalah orang tua. Dua per tiga ya, orang tua. Ini, pakaian infografis dari Education Along the World. Nah, yang terakhir itu adalah Informative Art. Apa itu? Sama hubungannya dengan Art. Seni, iya. Oke. Jadi, informasi tapi yang digabungkan dengan seni. Informasi digabungkan dengan seni Kayak apa ya